PEMDA 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 daerah. Sejauh ini udah maksimal belum sih? Saya kira begini, ada yang dapat, ada yang belum. Jadi memang karena informasi itu tidak terbuka secara luas, jadi memang ini tugas kita semua. Banyak pembedahan yang sudah melakukan, kayak tontonnya Jawa Timur, itu dia sourcing atau browsingnya itu sampai ke bawah dan terupdate semua. Itu sangat bagus. Dan itu harus direplikasi oleh pembedahan lain. Ada pendapat ataupun pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Haitani dari Bimantan Tengah. Selamat siang Pak Haitani. Haitami. Pak Haitami. Halo. Pak Haitami silahkan menyampaikan ataupun menanyakan beberapa hal kepada narasumber saya pada hari ini. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Memang kami tunggu-tunggu sekali. ya. Kami merintis daripada ekonomi kreatif ini memang tidak gampang di Kalimantan Tengah. Ya. Oh ya. Kepada diputih apa itu yang dari ekonomi kreatif ini. Dengan ya. Pak Haitami. Ya, ya, ya. Silahkan dilanjutkan. Jadi kami dari 1989 karena di Kalimantan Tengah ini tidak terkode atau tidak ada yang menggalinya. Dan sekarang sudah 25 tahun sudah. Nah, sekarang sudah di kreatif, sudah di generasi kedua. Oleh sebab itu, kami sudah ya sepul sudah sebenarnya. Tetapi kami memiliki kendalaan dan banyak sekali desain-desain yang telahkan diciptakan. Nah, jadi oleh sebab itu kami ada kendala apa? Karena tanah ini pinjam. Nah, tanah ini pinjam, mau diambil yang punya dan cukup berjasa yang punya ini. Ya, kurang lebih tanahnya itu kurang lebih setengah hektaran lah. Ya. Baik, Pak Haitami, berarti Anda kemudian ingin menanyakan terkait dengan akses pendanaan sampai ke pelosok-pelosok gitu ya? Ya, jadi kurang lebih 300 jutaan itu. Dan tidak pernah dibantu. setelah memperli apa itu merahit prestasi perakuan. Baik, baik. Ya, Pak Haitami, kita sudah menangkap maksud dari pernyataan dan pertanyaan Anda. Saya coba sampaikan ke Pak Fajar. Terima kasih, Pak Haitami. Ya, Pak Fajar, terkait dengan akses permodalan. Di sana kemudian ada pelaku industri ataupun ya pelaku usaha ekonomi kreatif yang kemudian merasa tidak terbaca lah ya, tidak terperhatikan. Dari deputi Anda sendiri sebetulnya sejauh mana sudah melakukan langkah-langkah ataupun penetrasi terkait data ini supaya memang yang dipelosok-pelosok itu langsung juga bisa mendapatkan bantuan. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan di sini apa yang sedang dilakukan oleh deputi riset dan pengembangan di mana terkait dengan wilayah Kalimantan ini. Kedeputian riset dan pengembangan saat ini sedang menjajaki MOU dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur kalau saya tidak salah itu untuk apa namanya mengelaborasi lagi program pengembangan ekonomi kreatif di 23 desa perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sedang dijajaki MOU-nya untuk itu. Nah, dari situ diharapkan kemudian kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan di sana. Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Hainami ini untuk bisa akhirnya terekspos lah oleh Bekraf? Ya, tadi terkait dengan permodalan yang pertama adalah memang Bekraf tidak mengelola dana. Kami tidak berencana untuk menyalurkan sebuah dana atas nama Bekraf kepada apa namanya pelaku. Tetapi kenapa begitu? Karena sebenarnya saya mengatakan bahwa dana-dana yang sudah tersedia sekarang itu banyak sekali. Tadi Pak Budi menyebutkan LPDB ada CSR dari BUMN ada LPEI dana-dana swastanya sendiri pun cukup besar baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, ini yang tinggal tadi ekosistemnya gitu karena yang namanya yang namanya dana pemilik dana itu di luar yang hibah tadi ya tentunya tanpa diperintah pun dia akan masuk pada sektor-sektor atau bidang usaha yang dianggap memberikan keuntungan. Nah, tugas Bekraf adalah bagaimana meningkatkan capacity building dari para pelaku tadi sehingga dia apa istilahnya makin seksi gitu di bawah di mata pemilik dana investor itu jadi tanpa diperintah pun mereka akan masuk gitu kan jadi itu yang sedang kita siapkan. Ada tidak mekanisme komunikasi lah ya antara teman-teman pengusaha di pelosok sana terhadap Bekraf akhirnya bisa tersampai secara langsung terkait dengan hal ini karena kan tentunya juga Bekraf sebagai lembaga baru ini memerlukan masukan dari banyak pihak gitu ya. Yang pertama tentunya di era yang apa namanya borderless gini ya online gitu kita sedang menyiapkan sebuah web khusus ekonomi kreatif Indonesia yang disitu bisa menjadi big data juga untuk kami mengambil kebijakan dan juga sebagai media komunikasi antara kita dengan para pelaku yang ada di bawah itu satu hal tetapi juga tadi yang kita sudah sampaikan saya sudah sampaikan bahwa hubungan kedinasan kita dengan pemerintah daerah itu juga kita bangun artinya nanti channelnya bisa langsung ke Bekraf lewat web itu karena Bekraf memang website-nya sudah ada sejauh ini belum? lagi disiapin ada yang lama ada yang lama kita anggap masih belum optimal karena sifatnya masih mungkin one way gitu ya kita pengen itu jadi lebih komunikasinya lebih dua arah nah kemudian karena Bekraf sendiri tidak punya perwakilan di daerah maka perpanjangan tangan dari kami tentunya ada di tadi asosiasi kadin di daerah dan juga pemerintah daerah sendiri oke dari kadin sendiri sebagai kakak lah ya dari teman-teman ekonomi kreatif yang ada di daerah-daerah programnya apa saja Pak Budis saya kembali ke Pak Tomila Gita tentang ada rencana membuat satu website tapi kalau dari kadin tolong ditingkatkan jadi tidak website tapi semi portal disitu tidak portal trading tapi justru untuk marketplace ketemunya inventor kreatif dengan investor termasuk tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak dari Kalimantan Tengah itu juga kendala problem beliau sudah jalan tapi ada kendala permodalan kadin juga sudah punya program namanya Palapa Fund membiayai untuk UKM ada industri kreatif itu penetrasinya sudah ke daerah-daerah sudah kita punya program tapi tidak bisa menyangkau semuanya kenapa? karena kita bukan lembaga keuangan kita sudah punya lembaga keuangan tapi juga dana terbatas variasinya antara 100 juta sampai 1 M tapi bukan yang startup mas yang sudah berjalan kita untuk meningkatkan volume produksi atau membuka akses pasar lebih luas baik oke kalau program paket kebijakan sudah menyasar apa belum? dari kebijakan ekonomi yang kemudian sudah digulurkan oleh Presiden Jokowi sejauh ini untuk teman-teman industri kreatif kalau kita kembali ke misalnya kur ya dari 22% hingga 12% itu sudah lumayan tapi kurang menarik untuk khususnya di industri kreatif pak Jokowi sudah melakukan uji coba namanya kredit usaha produktif di Kabupaten Kudus kalau itu sudah berjalan tolong dievaluasi untuk direplikasi ke Pemda lain itu sangat bagus sekali oke dengan kerjasama dan Bupati Kudus baik boleh tambahkan sedikit kita tambahkan kita lanjutkan usaha jeda ya Pak Pajar kita akan kembali usaha jeda selamat menikmati